Bajaringannya ini bertegangan, lihat ketika bertegangan bajaringan maka instalasi rumah akan mati atau putus Mengamankan bajaringan dan instalasi rumah, lihat 3, 2, 1 Nah, kayak gitu teman-teman Selamat datang kembali teman-teman di channel saya, channel Teknik Listrik Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan video yang sebelumnya yaitu tentang Merakit rangkaian pengaman bajaringan Yang dimana, untuk video sebelumnya, saya memakai 2 buah relay Akan tetapi, disana hanya maksimum yaitu untuk instalasi rumah berdaya 1300V Nah, sekarang jika teman-teman ingin memasang di instalasi rumah yang menggunakan 2200V Atau di atasnya, bisa menggunakan kontaktor Baik, jadi untuk rangkaian pengaman bajaringan ini sebagai mengganti ELCB ya Jadi jika teman-teman mempunyai kontaktor yang tidak terpakai atau relay yang tidak terpakai Bisa menggunakan rangkaian ini Tapi jika teman-teman punya uang lebih, silahkan beli ELCB aja yang lebih simpel oke Kenapa saya membuat rangkaian ini, karena bereksperimen aja gitu Hanya sekedar sharing-sharing aja Oke, dilanjut Jadi untuk wiringnya tuh kayak gini Hampir sama seperti yang video sebelumnya yang menggunakan relay Sama-sama menggunakan pengunci disini Dan harus wajib memakai pass button Supaya untuk pengamanan ke instalasi rumah Nah disini, saya menggunakan satu buah relay dan satu buah kontaktor Yang dimana nanti relay ini untuk mematikan kontaktor magnetik ini Kenapa mematikan kontaktor ini? Ketika relay ini kerja, karena bajaringannya ada tegangan Maka nanti untuk yang NC, yang relay 8 dan 5 ini akan terbuka Sehingga ketika instalasi rumah lagi, nyala, akan mati Kenapa mati? Karena kontaktornya mati Jika kontaktor ini mati, maka otomatis untuk NO kontaktor utama yang ini akan mati juga Nah disini ntar dipasangnya, oke? Oke, gak usah lama-lama lagi Langsung aja saya rakit dan saya pasang untuk kabelnya Seperti yang sudah ada di wiring sini Ini adalah passannya, yaitu yang ini Passan netral ya Seperti yang ada disini, passan netralnya Dan ini ada MCB-nya, yaitu yang ini Dan ini kontaktornya Ini kontaktor Dan ini relay-nya, dan ini relay di wiring-nya Dan ini ke instalasi rumahnya Dan ini pass button Yaitu yang ini, pass button On-off Oke, kita pasang Dari pasa masuk ke MCB Sudah saya pasang nih Dari pasa PLN atau dari KWH meter ya Langsung masuk ke MCB yang satu pasa ini MCB satu pasa ini berfungsi untuk Mengamankan rangkaian kontrol ini jika terjadi masalah Selanjutnya dari MCB sini dipasangkan ke stop atau ke op Yang dimana dari MCB sini dipasangkan ke stop ini Mau ke sini, mau ke sini boleh silahkan Yang dimana sudah pasti ya Op ini adalah NC-nya Kita pasangkan Oke, sudah saya pasangkan dari MCB Dimasukkan ke op atau ke stop Seperti di sini MCB masuk ke op atau ke stop Selanjutnya dari op sini dimasukkan ke start Yaitu yang dari sini Yang op-nya dimasukkan ke start sini Kita pasang dulu Oke, sudah saya pasangkan dari stop Masuk ke start sini Selanjutnya yang dari start sini Yang dari on ya Dimasukkan ke R atau ke relay yang nomor 8 Nomor 8 ini adalah common-nya Common-nya yaitu ke 5 Jadi 8 ke 5 ini adalah NC relay ini Atau yang ini Kita cabut dulu relay-nya Supaya enak untuk pasangnya Nah, kita cari di sini Mana yang nomor 8 Nah, nomor 8 yaitu yang ini Berarti Yang dari start masuk ke nomor 8 Yang dari start sini Masuk ke nomor 8 yang ini Kita pasang dulu Oke, sudah saya pasangkan Lihat teman-teman Dari on atau start Masuk ke nomor 8 yang relay Kenapa ke nomor 8? Karena nomor 8 ini adalah common-nya Selanjutnya Dari nomor 5 Dimasukkan ke A1 kontaktor Yaitu Yang dari nomor 5 sini Masuk ke A1 kontaktor yang ada di sini Harus ke NC Supaya nanti untuk memutuskan kontaktor ini Oke, kita pasang dulu Oke, sudah saya pasang dari nomor 5 Dimasukkan ke A1 kontaktor ini Lihat, tutup gurutannya 5 ke A1 kontaktor Seperti di sini 5 ke A1 kontaktor Untuk selanjutnya Kita pasang untuk netralnya Lihat Netral ini digabungkan Dari A2 dan 7 7 ini adalah 7 relay A2 ini adalah A2 kontaktor A2 kontaktor ke 7 relay yang ini Kita gabungkan Dan langsung ke Netral PLN yang di sini Kita pasangkan Oke, untuk netralnya Sudah saya pasangkan Yaitu dari netral PLN Dimasukkan ke A2 kontaktor Dari A2 kontaktor Dimasukkan ke nomor 7 Yang relay Seperti di sini Lihat Netral PLN Masuk ke A2 Masuk ke 7 relay Oke, selanjutnya Kita pasangkan langsung ke bajaringan Yaitu yang dari bajaringan sini Masuk ke nomor 2 relay Berarti Yang dari bajaringan ini Langsung masuk ke nomor 2 relay ini Kita pasangkan Oke, untuk ke pemasangan ke bajaringan Sudah selesai Yaitu yang dari nomor 2 sini Yang relay dimasukkan ke bajaringan Terserah teman-teman Mau dipaku Mau dibaut Yang penting kena ke bajaringan ini Seperti yang ada di sini Lihat Dari nomor 2 Yang relay dimasukkan ke bajaringan Oke, setelah ini Saya akan pasang pengunci kontaktor ini Jadi pengunci kontaktor ini Dipasangnya di mana? Dipasangnya di star sini Atau on ini Seperti yang ada di wiring sini Lihat Dari on sini dimasukkan ke 13, 14 Bisa dibulak-balik ya Bisa dari 14 lalu ke star Bisa dari 13 masuk ke star Bisa dibulak-balik Nah, pasangnya di mana? Lihat Jadi di sini Pasang di NO yang 13, 14 ini kontaktor Nah, lihat Berhubung Ini adalah sama dengan Urutannya Di nomor 8 ini Maka Untuk penguncinya bisa ngambil Dari 8 sini Gak perlu repot-repot lagi Jauh dari sini Jadi dari 8 sini Dimasukkan langsung ke NO yang nomor 13 ini Bisa NO sini Bisa NO sini Saya akan ngambilnya NO di sini Dan yang ini Dimasukkan ke NO yang nomor 14 ini Kita pasang dulu Nanti saya jelaskan lagi Oke, untuk pengunci kontaktor Sudah saya pasang Yaitu Dari nomor 8 sini Karena nomor 8 ini Sudah menyambung dengan Star sini Berarti Dari nomor 8 sini Dimasukkan ke pengunci nomor 13 Atau NO-nya Dan dari nomor 14 Dimasukkan ke sebelahnya Yang star ini Atau ON ini Nah, untuk rangkaian kontrolnya Untuk penguncinya sudah selesai Sekarang saya akan pasang ke instalasi rumahnya Yaitu ke sini Untuk wiringnya Yang ini Lihat Untuk pemasangannya Dari pasang netral KWH meter Dimasukkan ke 1 5 Dan dari 2 6 Keluarannya pasang netral juga Dimasukkan ke instalasi rumah Akan saya pasang dulu Nanti saya jelaskan lagi Oke, untuk pemasangan ke instalasi rumah Sudah selesai Yaitu Dari pasang netral Masuk ke kontak NO utama Yang nomor 1 Dan 3 kontaktor Dan keluarannya 2 dan 6 Yang pasang netral Dimasukkan ke instalasi rumah Ini Nah, sekarang saya akan mencoba Rangkaiannya Apakah sudah berhasil Dan akan saya coba Untuk menghidupkan Atau memberi tegangan Kepada Bajaringan ini Apakah berhasil Untuk rangkaiannya Kita akan pasang dulu Untuk relaynya Oke, relay sudah saya pasang Saya akan on kan dulu Untuk MCB nya Kita on kan MCB nya Nah, sekarang Untuk instalasi rumahnya Akan saya nyalakan 3, 2, 1 Oke Ini salah si rumah Sudah menyala ya Untuk stop kontak Untuk lampu Semuanya sudah stand by Disini juga Sudah siap Akan saya coba Dan uji Untuk bajaringannya Supaya bertegangan Yaitu dengan Memberi tegangan Kepada Si bajaringan ini Nah, ini adalah Kabel yang Bertegangan Lihat Bertegangan Nyalakan Kan saya coba Dikenain Kepada si bajaringan ini Jadi, seolah-olah Si bajaringan ini Ada tegangannya Lihat 3, 2, 1 Maka instalasi rumah ini Akan Mati Nah Instalasi rumah Mati Karena Tadi Untuk Si bajaringannya Bertegangan Sehingga Menjalankan Relay ini Ketika menjalankan Relay ini Sesaat Maka otomatis Untuk NO Yang ini Yang 85 ini Akan terbuka dulu Sehingga Meng-off-kan Si kontaktor ini Ketika sudah Meng-off-kan Kontaktor Maka Instalasi rumah Akan Mati Dan Untuk yang bocor Ke bajaringannya Sudah tidak ada lagi Karena Biasanya Untuk si bajaringan ini Bertegangan Jika Kabelnya terkelupas Setelah Yang kontaktor ini Kita coba lagi Kita on-kan Untuk Instalasi rumahnya Jadi bisa di On-off ya Lihat Kita Off juga bisa Kita on juga bisa Nah Dan sekarang Instalasi rumah Lagi Menyala Tiba-tiba Ada listrik bocor Yang masuk ke bajaringan Sehingga Bajaringannya ini Bertegangan Lihat Ketika bertegangan Bajaringan Maka Instalasi rumah Akan mati Atau putus Mengamankan Bajaringan Dan instalasi rumah Lihat 3 2 1 Nah Kayak gitu Teman-teman Oke Jadi segitu ya Untuk tutorial dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat Jika ada yang masih bingung Atau masih Belum paham Silahkan komentar Di bawah Terima kasih Sampai jumpa kembali Di video saya Yang selanjutnya Sampai jumpa kembali